Cuman gak tau kenapa gitu kan, gak pada percaya ke kamu Teh. Apanya? Iya, hidup sederhana di kampung tapi cantik gitu. Kalau merupakan gak cantik, gemlung banget. Iya gemlung. Gemlung cantik? Gemlung. Hah? Bener? Swear deal? Iya. Janda gemlung. Jadi gimana? Kalau kerja kamu dikasih makan doang. Iya, dikasih makan. Kalau misalkan beli sabunan. Berarti keitung per hari berapa? Tapi itu gapanya. Eh, kamu yang itu? 451 minggu. Jadi keitungnya seharinya 80. 80 ya gak? Kotor? 80. 80 ribu per hari ya. Gitu terus. Nah, sekarang gimana? Mau kerja lagi atau mau diam sekarang? Kalau misalkannya ada di sekitaran Garut, boleh. Kalau untuk yang jauh, maaf enggak. Soalnya kan bapak belum tuntas ya berobatnya. Jadi nanti kalau misalkan aku kerja lagi, bakalnya gini lagi gitu kan. Kalau misalkan di sekitaran Garut, betah enggak betah bisa dipaksain gitu. Gitu ya. Betah enggak betah mau dipaksain ya. Gitu. Tapi kalau juga misalnya untuk pasangan belum ada? Enggak ada. Enggak ada? Enggak ada. Iya, benar swear? Iya. Swear. Atau mau kembali lagi ke mantan? Boleh. Jadi ingat ke mantan. Iya juga. Kok boleh? Boleh gimana ini maksudnya? Iya, boleh nyari yang lain. Itu kalau kembali ke mantan, enggak tahu ya. Kalau mungkin dari Allahnya dijodohinnya lagi sama dia, ya mungkin aku serima. Tapi kalau misalkan sama Allahnya dijodohin sama orang lain, mohon. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda HDW. Hari ini kita ada di kampung Dangyang lagi. Ini kebetulan kita mau berkunjung lagi ke salah satu janda cantik Montok Bahenol. Pokoknya udah lama katanya beliau udah kerja atau enggak tahu. Tapi pas kita kesini lagi menghubungi katanya ada di rumahnya. Yaudah yuk. Tuh ada. Tadi lagi beres-beres katanya. Terutama juga buat sobat muda HDW yang sekarang baru gabung bareng HDW Channel. Juga kita aturkan selamat siang malam. Dan Alhamdulillah ini rumahnya Neng Nia tuh ada Neng Nia. Neng, Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Waduh. Gimana sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Irobil alamin. Lagi ngapain itu? Ini habis beres-beres. Habis beres-beres nyapu. Beres apa? Nyapu. Nyapu. Nyapu? Ya. Beres-beres hati A.W. lah. Boleh gitu? Boleh. Yaudah beres-beres hati A.W. nanti aja. Nanti kapan? Nanti. Nanti kapan? Ya nanti. Nanti kapan? Nanti kalau ada waktunya. Alhamdulillah kita ketemu lagi sama Neng Nia. Janda montok katanya ya. Bukan janda gemlung. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Sini lihat ya. Katanya kemarin emang kerja. Jadi kita nggak kesini lagi. Gimana? Kerja kemana? Di mana? Bandung. Di Bandung. Kerja apaan? ART. ART? ARTT asisten rumah tangga. Kenapa pengen jadi ART? Bukannya pengen ya. Tapi kan kalau kerjaannya itu yang dikasih sama Allah yaudah kerjain aja. Cuman sempat berapa? Dua minggu kalau masih. Dua minggu kerja? Dua minggu kerja. Bentar sebelum itu kok karang kamu jadi banyak gitu. Ya bukan karang. Hah? Apaan itu? Ada apa ya? Apa? Coba tuh. Kameramen. Kok karangnya jadi banyak gitu? Aneh? Apa itu? Kenapa? Itu jerawat. Jerawat terus? Aku tutupin. Ada malu. Ada jerawatan. Jadi jerawatnya ditutupin sama apa itu? Hena. Hena? Jadi yang aslinya yang mana itu? Yang bawah. Yang ini yang didagu. Oh yang didagu yang aslinya. Coba. Coba. Nggak bisa. Nggak boleh. Kenapa? Malu ini jerawat. Malu kenapa? Dicopet dulu. Coba dulu. Biarin. Biar tahu jerawatnya kayak gimana. Emangnya jerawat batu? Bukan. Atau jerawat kumbang? Nggak. Jerawat rindu kali ya. Jawat rindu. Rindu sama siapa? Ma'a. Aduh. Ini emang. Karena udah lama ya. Jadi kita kesini lagi. Jadi emang gimana ceritanya? Seminggu atau sebulan? Dua minggu kerja? Iya. Dua minggu. Hah? Iya, dua minggu. Dua minggu kerja? Iya. Terus? Ya udah pulang. Karena kan kebetulan Bapak ngambil obat ya. Jadwal Bapak ngambil obat. Terus akunya nggak betah ya. Nggak betah gimana? Nggak betah soalnya itu majikannya cerewek. Kan kemarin kamu cita-citanya pengen jadi ART. Iya. Tapi kan jauh di Bandung. Terus majikannya cerewek. Kok adanya cita-cita jadi ART? Nggak. Nggak. Bukan cita-cita juga sih. Apa emangnya? Ya kalau cita-cita masih pengennya jadi artis ya. Oh gitu? Kan udah jadi artis YouTube ini? Nggak. Pengennya jadi artis di film-film gitu. Oh. Film apa? Sinetron atau apa? FTP. FTP. Ya udah. Kan ini juga udah FTP ini gitu? Iya. Tapi pengennya di TV gitu. Oh Kak, emang ini di mana? Di sini. Di YouTube. Di YouTube juga kan bisa? Bisa dilihat di TV. Bisa lho kan? Ya iya ya. Kalau kan ada ya TV digital, ada YouTube ya. Ya iya sekarang juga kan ini kamu masuk TV, masuk handphone, masuk sumur. Masuk sumur sama jangan lah tuh. Mati nanti. Nah ini. Jadi kamu udah jadi artis ini juga. Tapi emang real sobat muda HDW. Jadi emang ini rumah kamu ya? Iya. Rumah kamu peninggalan dulu sama suami. Karena nikah udah berapa kali? Satu kali. Satu kali. Bener. Emang satu kali. Bener nih. Iya. Nikah satu kali punya anak. Satu. Punya anaknya satu nih sobat muda. Enggak biasa pakai daster ini. Iya ini kebetulan aja ya. Jadi kebetulan aja nih pakai daster. Kebetulan aja. Kebetulan aja pakai daster ya. Tambah glowing. Aduh. Makasih. Jadi gimana gitu. Makasih. Dan juga sobat muda HDW. Nia ini kemarin suman satu minggu. Apanya kerjanya? Iya kerja. Seminggu. Dua minggu. Dua minggu. Dua minggu. Enggak kok. Kenapa ini banget gitu? Sebentar. Kan waktu itu teh majikanya. Satu cerewet. Terus jauh. Terus bapak kan gak ada yang ambil obat ya. Karena kan kalau di Bandung. Meskipun pulang satu minggu sekali. Tetap kan jauh. Gak bisa. Misalkan pulang subuh. Enggak nyampe sini jam 7 pagi. Gitu. Emang gak ada misalnya kerabat yang lain. Misalnya ngambilin obat. Gak ada. Gak ada. Jadi kamu doang. Yang kemana-mana. Cuma aku gitu. Jadi cuma kamu doang ya. Yang ngambilin obat dan segala macam. Itu copotin dulu deh. Gak mau. Copotin dulu. Gak mau. Copotin dulu. Tuh liat tuh kameran. Itu copotin dulu. Gak mau. Jadi ini tidak fokus gitu. Gak fokus dimana. Malu. Itu jerawat. Aku kira-nya tuh. Terawat rindu sama seseorang. Udah ditutupin aja. Enggak. Ini ngomong-ngomong nih. Seseorang-seseorang. Terus emangnya udah dapet. Belum. Hah? Belum. Nah karena banyak yang mau kesini. Tapi gak jadi ini teh. Gitu ya. Jadi kalau juga. Gak tau gitu juga. Nah kalau mau kesini. Padahal tinggal hubungi HDW. Nah insya Allah nanti kita antarkan nih. Sobat muda HDW. Jadi silahkan saja. Atau juga mau membantu Nia. Emang keadaannya demikian ya. Cuman gak tau kenapa gitu kan. Gak pada percaya ke kamu teh. Apanya? Iya. Hidup sederhana di kampung. Tapi cantik gitu. Kalau merotaan mah gak cantik. Gemlung banget. Iya gemlung. Gemlung cantik? Gemlung. Hah? Gemlung aja. Bener? Swear deal? Iya. Janda gemlung. Kalau cantik gak cantik sih. Menurut aku. Apa? Biasa aja. Biasa aja gimana? Gak cantik. Oh enggak? Kalau gemlung ya. Emang gini. Gemlung katanya. Janda gemlung. Tapi janganlah. Kamu udah cantik kok. Tigigir. Dikirain dari sedot tadi. Tigigir. Kan ada peribahasannya gini. Kalau juga misal dari belakang kamu kayak bung Karno. Dipikir kayak bung Hatta gitu. Kalau di depan kayak bungkusan. Bungkusan apa tuh? Bungkusan apa? Bungkusan asin. Bungkusan asin pedak. Asin berjalan. Jadi gimana? Jangan buntelan aja. Oh jangan. Buntelan butut gitu. Jangan buntelan. Gimana ceritain? Kenapa bisa nyampe seminggu? Awal mulanya kemarin kan kita mau nge-plog nih. Enggak seminggu. Eh dua minggu. Iya. Kenapa bisa sebentar kan dulu katanya. Ah pengen kerja. Cariin kerja. Itu tiap hari nanyain. Ah pengen kerja. Pengen kerja. Kalau di Garut mungkin bisa dipaksain ya. Betah enggak betah juga. Bisa pulang satu minggu sekali meskipun capek. Tapi kan kalau di Bandung yang pertama majikan itu cerewet. Lihatnya sini? Yang pertama majikannya cerewet. Terus yang kedua. Oh iya itu bapak. Enggak ada yang ambil obat. Begitu jadi alasannya. Terus bapak. Jadi kamu mintanya seminggu sekali pulang. Seminggu sekali waktu itu. Tetap pulang hari Sabtu. Dari sana berangkat lagi minggu. Di Bandungnya di mana? Cimahi. Lu di Cimahi. Bu Bandungnya di Cimahi. Jadi supaya bisa bulat balik gitu. Jadi pas hari apa sih bapak ngambil obatnya? Bapak hari Senin. Hari Senin ngambil obatnya ya? Jadi bapak hari Senin ngambil obatnya ya? Terus? Ya pulang lagi Senin sorenya. Oh pulang lagi Senin sorenya. Gitu ya jadi bulat balik begitu. Ya itu waktu dua minggu itu. Makanya udah weh berhenti lagi. Dapat gaji berapa? Waktu itu 4.500.000. Satu minggu 450 ribu. Berarti dua minggu 800-900 ribu. Iya. Masih ada? Apanya? Uangnya? Iya. Kebetulan udah habis ya kan? Udah habis. Udah berapa hari ya tuh. Waktu itu kan ninggalin dede. Terus pakai bekal sama aku disana. Oh gitu. Beliin baju gitu. Apa enggak? Enggak sempat beliin baju. Kenapa apa? Karena kan bukannya gak cukup kan buat bekal dede aja. Itu keperluan dede sekolah. Enggak tahu sama bakal aku disana buat jajan makan. Kebetulan kan? Kalau keperluan pribadi gak ditanggung sama majikan. Cuma dikasih makan aja. Jadi gimana? Kalau kerja kamu dikasih makan doang. Dikasih makan kalau misalkan beli sabunan. Berarti keitung per hari berapa? Tapi itu berapa ya? Eh kamu yang itu? 450 satu minggu. Jadi keitungnya seharinya 80. 80 ya gak? Kotor. 80. 80 ribu per hari ya. Gitu. Terus. Nah sekarang gimana? Mau kerja lagi atau mau diam sekarang? Kalau misalkannya ada di sekitaran Garut boleh. Kalau untuk yang jauh maaf enggak. Soalnya kan Bapak belum tuntas ya berobatnya. Jadi nanti kalau misalkan aku kerja lagi. Bakalnya gini lagi gitu kan. Kalau misalkan di sekitaran Garut kan. Betah gak betah bisa dipaksain. Betah juga. Betah gak betah mau dipaksain ya. Gitu. Tapi kalau juga misalnya untuk pasangan belum ada? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Iya bener swear. Iya. Swear. Atau mau kembali lagi ke mantan? Boleh. Jadi ingat ke mantan. Kok boleh? Boleh gimana ini maksudnya? Iya boleh nyari yang lain gitu. Kalau kembali ke mantan. Gak tau ya. Kalau mungkin dari Allahnya dijodohinnya lagi sama dia. Ya mungkin aku terima. Tapi kalau misalkan sama Allahnya jodohin sama orang lain. Mau apa? Gitu. Ya udah weh. Terima takdirnya aja nanti. Gimana Allah aja ngasih jodohnya tau. Bener ya? Iya. Oh gitu. Nah ini sobat muda HDW kita masih bersama siapa nih? Nia. Nia apa? Nia Sundari. Nia Sundari. Kenapa buat Nia Sundari? Gak tau. Gak tau. Kok gak tau? Bapak yang ngasih sama mama. Ngasih apa nama? Ngasih nama. Oh iya. Alhamdulillah. Makanya dikasih nama tuh harus bagus. Terus? Iya. Dengan perilaku. Iya. Iya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nah gitu dong dicopot tuh. Bagus. Ini jadi sobat muda HDW. Kita masih bareng Nia. Masuk duluan tuh. Baru nawarin masuk. Dari tadi kita udah ngobrol. Udah lama ngobrol baru ditawarin masuk. Iya masuk duluan tuh. Masya Allah. Emang gak ada apa di rumah? Gak ada apa-apa. Hah? Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa? Oh. Yaudah yuk. Tapi yaudah mendingan di sini aja. Oh yaudah. Enak. Enak. Enak gitu. Biar kamu nya keliatan glowing terus. Makasih. Makasih apa? Iya makasih udah dibilang glowing. Itu padahal. Padahal gak. Wah bener. Enggak. Nah. Gak tau gimana. Gak tau glowing atau enggaknya. Gak tau. Amap. Sendiri. Mau ditemenin gak? Gak mau. Hah? Gak mau. Kenapa gak mau? Kalau ditemenin dong mah gak mau. Jadi pengen? Pengen jadiin istri aja. Dijadiin istri sama siapa? Sama siapa aja. Oh sama siapa aja. Yang penting. Bener. Sayang. Jadinya gimana sekarang? Hah? Apanya? Jadinya gimana? Mau yang seriusnya kayak gimana? Yang seriusnya kayak gimana? Jujur. Kalau juga misalnya maunya sama yang dulu atau mau yang baru? Kalau misalkan dikasih sama Allah yang baru. Yang baru aja. Kalau misalkan dijodohin lagi sama yang lama gak apa-apa. Allah mah tidak memberikan sesuatu yang tidak baik. Tapi kitanya yang harus mencari. Iya. Tadi dia juga berusaha lagi mencari. Oh mencari kamu? Dengan cara? Dengan cara ya berdoa aja. Oh berdoa? Iya. Kenapa? Jangan berdoa. Berdoa harus. Tapi mencari juga harus. Mencari kemana? Hah? Kemana aja misalnya jalan-jalan. Kamu dari sini ke Garut gitu. Ke kota gitu. Gak ada temen aku. Gak ada segini kayak wang hilang. Iya. Mastinya mencari. Tapi bener ya. Nah ini. Nia ini katanya kalau juga bisa ada yang mau serius. Langsung aja. Ke sini. Jadi bener nih pengennya gak ada yang neko-neko. Enggak. Yang serius aja. Yang sayang. Yang menjawab. Yang nerima sedede aja. Yang nerima dede apa adanya gitu kan. Nerima kamu dulu atau dede dulu? Dede dulu. Oh dede dulu gitu ya. Jadi diterima dulu dedenya. Tapi gak ada ya dedenya. Apanya? Dedenya gak ada. Ya gak ada lagi di mamah. Oh lagi mamahnya. Iya. Kan ini kameramen katanya nanti digodain. Apanya? Digodain sama? Si dedenya digodain dulu. Oh gitu. Gak ada dedenya di atas. Wih. Kukurup. Kukurup kau. Kukurup. Aduh ini jarang-jarang Nia pake daster kita. Aduh masalah luar biasa ya sobat muda HDW. Jadi gak tau kenapa hari ini kamu terlihat beda. Bedanya? Iya. Bedanya biasanya kan santai gitu ya. Sekarang mah jadi dede cicing. Rusu. Oh gitu. Biasanya rusu. Apa-apa culang cincat gitu ya. Gak tau ya tuh. Mungkin emang karakter aku mau kayak gini kali ya. Gimana emang ya. Iya gini gitu. Yang jujurnya gimana sih karakter kamu gini misalnya. Kadang kemarin kesel gitu. Terus sekarang gak lagi gitu. Enggak. Sebenernya baik-baik aja sih. Cuma kalau misalkan lagi ada masalah sama seseorang. Jadi. Ngebalerang. Iya bukan ngebalerang sih. Apa? Jadi kebawah kesel aja gitu. Bawahnya jadi kesel loh ya gitu. Meskipun orang gitu. Meskipun A. Iya gitu. A. Apa ya. Tapi sebentar kok gak lama gitu. Gak lama gimana. Ya gak sampai beberapa hari atau beberapa jam gitu. Gak cuma sebentar aja. Kalau misalkan lagi kepikiran. Dia yang bikin masalah ke aku terus. Ya sama orang lain gitu. Aku padahal baik sih orangnya. Duh. Menurut aku sih gak tau. Menurut orangnya. Baiknya kenapa emangnya? Baiknya. Menurut Allah gimana itu aku. Kalau baik mah nih ada datang kesini. Ah mau kopi gak. Ini emang gak suka nawarin gitu? Hah? Ini emang gak suka nawarin? Enggak beneran jujur. Jujur so. Ya. Ah mau kopi gak? Tuh kan ini cuma di kedalam doang. Oh iya tuh lupa. Ah mau kopi tuh. Telat dari tadi. Gak apa-apa telat juga sama nawarin. Oh iya udah gak apa-apa. Kita udah lama aja kesini. Main-main. Karena mungkin banyak yang nanyain juga. Jadi yaudah kesini lagi. Mudah-mudahan sehat kamunya. Dan katanya kan kemarin hampir dua minggu ya kerja ya. Iya. Dua minggu kerja. Jadi udah dua minggu kerja. Jadi ya sudahlah. Kita kesini lagi dan Alhamdulillah ngeliat kamu lagi gitu. Yang mudah-mudahan jauh lebih baik lah. Amin. Gitu ya. Tapi orang tua tetap berobat ya. Iya tetap bapak. Tetap bapak berobat. Terus mama. Tetap berjualan gitu kan. Nah sekarang kalau juga misalnya kamu gak kerja. Sekarang mau kemana? Disuruh itu lagi. Udah berapa hari berarti sekarang dari kerja kemarin. Lip. Apanya pulangnya. Maksudnya gak kerja lagi. Kalau kerja lagi ada empat hari. Empat hari gak kerja lagi. Jadi empat hari gak kerja lagi. Jadi sekarang cinutun gitu ya. Ya cinutun juga sih. Ya diam aja gitu. Bantu-bantu mama. Bantu mama? Apa? Bantu mama. Kebun. Jualan? Enggak. Kayaknya sih gitu. Apa yang ingin lihat jualan itu biasanya jualannya kemana? Kasihan lu mama. Jauh ya. Kalau dari sini mah adalah 1 kilo. 1 kilo jalannya. Jadi kalau jualan tuh jalannya lumayan jauh gitu ya. Jalan kebun. Karena kan gak disini juga. Beda kampung, beda desa juga. Biasanya jualan apa? Jualan sayuran. Jualan sayuran. Jualan sayuran. Jualan makanan, sayuran yang kayak gitu. Jadi ke pasar dulu, udah ke pasar langsung keliling gitu. Langsung keliling. Langsung keliling. Kenapa kamu gak gitu? Apanya? Pengen. Misalnya, ya sekarang gak kerja mendingan jualan lah. Misalnya tuh jualan dimana, misalnya di pasar atau dimana gitu. Mau gak? Mau. Kalau ada mau. Tapi kan kalau di pasar kan harus... Bukan adanya niatnya dulu. Iya niat ada. Tapi kan kalau misalkan jualan di pasar kan harus punya jongkok ya? Enggak. Enggak, ngampar juga bisa. Tapi kan gak ada. Enggak ada lapaknya. Niatnya kamu gimana? Niat ya? Pengen. Tapi kan gak asal jualan aja kan kalau di pasar. Bisa, bisa. Apapun juga. Yang penting kan niatnya dulu. Ada niat lah. Pengen jualan kayak mama gitu. Keliling, rusin mama. Nusin ke mama. Gak tau bisa atau enggak aja ya? Soalnya kan apa ya? Mau jualan dulu atau mau nikah dulu? Mau nikah dulu? Enggak ah kalau buat nikah dulu. Jualan aja dulu. Jualan aja dulu. Kalau nikah takutnya kayak yang kemarin-kemarin gitu. Apa? Balik lagi ke mantan gitu? Bukan. Apa? Takut gitu. Jadi masih ada rasa trauma kan? Traumanya apa sih? Traumanya kan ada sesuatu yang gak boleh aku kasih tau. Kaya orang-orang cukup aku aja yang tau. Tau sama? Apa itu? Apa? Tau. Ya apa? Ya trauma kamu. Cuman kan gak tau trauma itu trauma-nya trauma apa-apanya kan anak-anak-anak. Traumatuh ada apa namanya. Iis Dahlia pencipta lagunya itu trauma. Itu mah lagu. Hah? Itu mah lagu. Iya ada kan? Iya ada. Trauma irama ada. Itu mah penyanyi sama judul lagu. Iya. Bukan diitamu. Apa? Jadi mesti ada rasa takut kalau misalkan buka hati lagi terus ngejalanin rumah tangga lagi. Jadi mesti takut. Takut sih gitu. Takut gimana? Ya takut kejadian yang kemarin kejadian lagi. Takut dan takut. Tapi kalau juga misalnya untuk mencoba. Boleh. Boleh. Itu ya. Karena kan harus mencoba dulu nih. Jadi segala sesuatu tuh harus dicoba. Banyak yang di HDW Channel juga yang takut-takut. Tapi setelah mencoba Alhamdulillah. Itu bisa. Bisa membuat diri kita juga jawab lebih baik. Lebih dewasa gitu kan. Membuka diri buat siapapun juga. Lebih baik gitu kan. Daripada kita mengurung diri. Iya kalau mau buat. Berumah tangga lagi mungkin perlu dipikirkan. Tapi kalau buat membuka hati ya gimana ya. Pertanyaan terakhir nih. Iya. Mau dinapkahin atau menapkahin? Yang dinapkahin lah. Hah? Mau dinapkahin. Mau dinapkahin. Jadi kalau misalnya udah ada yang mau nih. Kamu dinapkahin berarti kan diem. Iya. Jadi ibu rumah tangga saja. Gitu. Atau juga misalnya dia bekerja. Kamu juga bekerja. Boleh. Pengen gak gitu. Jadi saling gitu ya. Jadi nantinya kalau misalkan suami capek. Bisa aku yang kerja. Aku yang capek. Suami yang kerja gitu. Gitu ya. Jadi saling dua-duanya gitu ya. Karena kalau juga misalnya kita setak diam nanti juga kan gimana juga ya. Keinginan pengen yang dekat pengen yang jauh. Apanya jodohnya. Kalau bisa dikasihnya Allah aja. Yang dekat boleh. Yang jauh boleh. Kalau keinginan. Yang dekat aja. Yang dekat aja kalau keinginan. Tapi kalau juga bisa ada yang jauh boleh. Gak apa-apa ya. Dan tidak memandang. Gak. Kayak raya. Ganteng. Ganteng? Boleh. Boleh. Tapi jangan ganteng. Jangan terlalu ganteng gitu. Emang kenapa? Karena kan aku gak cantik. Oh cukup aja ya. Cukup aja gitu. Tua jangan. Buda juga jangan. Oh tuh. Kamu umur kamu kan berapa sekarang? Dua. Delapan. Mau dua sembilan. Mau dua sembilan. Sekarang dua puluh delapan tahun. Umurnya mau dua puluh sembilan. Gitu kan. Dan. Baru punya anak satu. Banyak pun anak satu. Keinginan pengen punya anak berapa? Eh. Gak punya keinginan anak berapa-berapa. Cukup satu aja udah. Cukup satu aja. Nanti kalau bisa menikah gitu misalnya. Kan suka ada. Aku mah pengen punya anak. Satu. Tiga, empat gitu misalnya. Jadi dua aja sama adik. Kalau keinginan nanti. Kalau misalnya kedepannya berumah tangan lagi. Pengen punya anaknya cewek. Cewek. Karena yang sekarang. Laki-laki cowok ya. Jadi nanti. Punya anaknya cewek gitu ya. Perempuan. Dan mau dinamain? Ya nanti aja. Kalau buat nama anaknya nanti aja. Sundari ya. Enggak. Sudah. Sundari. Apa itu? Apa itu nanti? Hah? Kaila atau apa aja. Wah Kaila. Kaila katanya pengen Kaila nanti. Iya lihat aja aja. Aduh. Beneran nih kita gak disuruh masuk nih. Ya ini masuk. Mau masuk. Enggak. Enggak beneran gak ada kopi nih. Ada. Cuma di warung. Cuma di warung. Nah itu nanti. Sobat muda kita lanjut lagi. Mungkin ya. Alhamdulillah. Ini karena kita udah lama banget. Gak ketemu. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja di sini. Ini mau ke dalam juga neng. Takut ada apa-apa. Kita di luar aja. Iya. Sekarang mau kemana? Nanti ayah ikuti lagi. Mungkin ngambil air ya. Ngambil air. Kegiatan neng niak ya. Terima kasih Sobat muda HDW. Nanti kita lanjutin lagi. Part selanjutnya. Mengikuti keseharian neng niak. Neng. Nungun niak. Atas ngobrol-ngobrol di HDW Channel. Tentunya sekali lagi. Kalau juga misalnya pengen ngebantu teh niak. Silahkan. Karena mungkin keadaannya demikian. Cuma. Janda ini. Terlalu cantik. Untuk disia-siakan. Iya. Untuk disia-siakan. Iya. Kalau disia-siakan. Enggak boleh. Kamu teh terlalu cantik. Untuk disia-siakan. Jangan. Kalau disia-siakan. Masuk kasar kan? Iya. Kamu mah jangan disia-siakan. Tapi diaku-akukan. Gitu ya. Terima kasih neng. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah. Terima kasih.